Ya Pemirsa kita ke informasi berikutnya tak hanya di Bawaslu, Masa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Ya mereka beruntut agar proses pemilu 2024 yang curang di usut tuntas. Masa aksi yang tergabung dari gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Seninsia. Masa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang di usut tuntas. Selain itu pihaknya meminta agar Ketua KPU Hashim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara Kisru melalui sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek-praktek curang ya kecurangan segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga Quick Count yang menurut kami itu menyesatkan tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang dan ini sangat viral di mana-mana ini bawah suhu, harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!